Kembali lagi di News on the Spot, pemirsa panitia seleksi calon pimpinan KPK menggelar uji kompetensi bagi 192 capim KPK. Uji kompetensi digelar di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara dan informasi selengkapnya kita bergabung dengan Glenn Joshua dan Juru Kamera Syed Kutuk. Ya Glenn, jadi setelah lolos dari uji tahap administrasi selanjutnya para peserta akan mengikuti uji kompetensi. Lalu seperti apa jalannya uji kompetensi ini Glenn? Ada dua tahapan dalam uji kompetensi yang akan diikuti oleh calon pimpinan KPK hari ini adalah yang pertama tes untuk objektif, ujian objektif yang tadi sudah dilangsungkan pada pagi hari tadi dan yang kedua adalah penulisan makalah. Dan untuk mengetahui uji kompetensi yang dijalankan oleh pansel pimpinan KPK hari ini, saat ini saya sudah bersama dengan ketua tim pansel pimpinan KPK yaitu Ibu Yanti Ganarsi. Ibu Yanti, ini kita sudah melalui tahapan pertama yaitu objektif tes. Bisa tolong dijelaskan Bu, sebetul ini tes soal apa ya Bu? Ya objektif tes itu kan satu, kan ini hari ini sebenarnya tes untuk melihat kemampuan wawasan dan visi para capim yang secara tertulis di komputer. Yang pertama adalah multiple choice, ada undang-undangnya, kemudian bagaimana visi dan misi pemberantasan korupsi dan sebagainya. Ada 70 nomor dikerjakan dalam 90 menit, kemudian sekarang adalah bagaimana mereka memaparkan dalam tulisan. Tulisan tadi yang sekarang ini adalah 180 menit, itu adalah berkaitan dengan judulnya peranan KPK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan itu baru diberikan, judul itu baru diberikan langsung di laptop dan pada saat itu. Untuk yang makalah ini, pencegahan dan juga hambatan, menghadapi hambatan dan juga tantangan, sebetulnya apa yang ingin dicari oleh pansep pembinaan KPK dari capim-capim yang hari ini mengikuti tes. Jadi gini, bagaimana visi mereka terhadap upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi, dan dikaitkan dengan bagaimana sih melihat hambatan dan tantangannya. Jadi sebetulnya dalam satu skop yang satu ya, bahwa kalau menjadi capim KPK, dia juga harus tahu visinya betul, visi pertama fungsi KPK adalah pemberantasan, pencegahan, koordinasi, supervisi, dan monitoring, dan kemudian di situ kan berarti ada pemberantasan dan pencegahan. Dan selama ini bagaimana pelaksanaannya, tantangannya apa, hambatannya bagaimana, dan kemudian ya tentu harus ada solusinya apa. Kita akan melihat itu nanti, dalam maksimum 10 halaman. Yang sudah juga nanti kan disesuaikan juga dengan hasil multiple choice tadi. Bu Yanti, ini kan seharusnya ada 192 peserta yang hadir. Apakah hadir semua, Bu? Pada akhirnya tadi di rekap yang tidak hadir hanya dua. Satu dari kepolisi ternyata mengundurkan diri tadi pagi. Siapa, Bu? Pak Wiagus. Wakapolada Jabari, kalau nggak salah. Tadi pagi, yang satu lagi, saya tidak terlalu ini karena yang satu lagi tanpa berita. Alasannya pengunduran diri dari pihak Polri? Hanya mengundurkan diri saja, memberitahukan bahwa tidak jadi hadir, mengundurkan diri gitu saja. Kalau yang satunya, tidak ada penjelasan apapun. WNJ terakhir, ini setelah proses ini, kapan pengumuman akan dilakukan oleh Pansai Pembinaan KPK? Insya Allah hari Senin. Hari Senin kita akan mengumumkan. Oke, baik. Hari Senin kita akan mengumumkan. Dan kemudian, nanti tahapan berikutnya adalah, dari yang kita umumkan pada hari Senin nanti, akan mengikuti tahapan berikutnya, yaitu psikotest. Tempatnya di sini juga. Artinya hari Senin kita akan menunggu siapa saja nama-nama yang lolos? Ya, di gedung Seknek ya, kita hari Senin. Pokoknya hari Senin jamnya kita belum tahu, pokoknya sebelum jam 12 malam. Baik, terima kasih Bu Yanti untuk informasinya. Artinya kita masih harus menunggu sampai dengan hari Senin mendatang untuk bisa mengetahui dari 190 nama yang hari ini mengikuti seleksi untuk calon pembinaan KPK periode 2019 hingga tahun 2023 mendatang. Memang dari peserta yang mengikuti seleksi capim pembinaan KPK ini memang berasal dari sejumlah kalangan. Yang paling banyak berasalkan catatan saya adalah akademisi ataupun dosen yang berjumlah 40 orang. Lalu disusul dari kalangan advokat dan juga konsultan hukum yang berjumlah 39 orang. Lalu ada dari pihak korporasi 17 orang. Dari jaksa atau hakim 18 orang. Lalu dari pihak kepolisian ada 13 orang. Serta dari pihak auditor ada 9 orang. Dan dari komisioner dan juga pegawai KPK menyumbangkan 13 orang. Sementara untuk 43 orang lainnya ini berasal dari kalangan PNS, pensiunan, wiras swasta, NGO, dan juga pejabat negara. Dan memang dari 13 orang dari unsur KPK yang hari ini mengikuti tes. Tadi kami melihat ada wakil ketua KPK periode saat ini yaitu Basarya Panjaitan, Alexander Marwata, dan juga Laude Muhammad Syarif. Lalu juga ada dari internal KPK ada 10 nama. Di antaranya adalah dari Deputi Pencegahan KPK, Pahalan Nainggolan, Direktur Pendidikan dan juga Pelayanan Masyarakat KPK, Giri Suprap Diono. Dan juga yang terakhir adalah Direktur Pembinaan Jaringan dan Kerjasama antar komisi dan instansi KPK, Suja Narko. Sehingga saat ini memang sudah memasuki tahap kedua yaitu penulisan makalah dan nanti diagendakan akan selesai sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Rolando. Glenn Joshua, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.